Ang Inyocu, Darabaju Merah, Jilip 27 Di bawah sebatang pohon di belakang rumahnya, Teng Shoklan berdiri dan termenung Gadis manis ini kadang-kadang tersenyum dan kadang-kadang membelai-belai batang pohon dengan jari-jari tangannya yang halus Baru saja ia mendengar warta girang, warta yang dianggapnya paling baik di antara segala berita Warta tentang datangnya Lim San Hao, kekasih dan tunangannya Ia sudah jatuh hati kepada Lim San Hao semenjak ia masih kecil Teringat ia ketika dahulu, sama-sama masih seorang anak berusia sekitar 6 atau 7 tahun Ia selalu bermain-main dengan San Hao di tempat ini, di kebun rumahnya di mana setiap hari San Hao selalu datang mengajaknya bermain-main Semenjak kecilnya, San Hao memang sudah gagah atau setidak-tidaknya bercita-cita menjadi seorang gagah Seringkali San Hao membuat kuda-kudaan dari batang pohon, lalu berlari-lari naik kuda dengan lagak seorang pahlawan berangkat ke medan perang Dan di tengah jalannya melambai-lambaikan tangan kepada Shoklan yang dibalas dengan lambayan tangan pula Seringkali mereka bermain-main, San Hao menjadi pangeran dan Shoklan menjadi puterinya Seng pangeran menolong Seng puteri yang ditawan oleh penjahat Shoklan tersenyum dan kadang-kadang tertawa kecil menutupi mulut dengan tangannya kalau dia teringat akan semua ini Sekarang San Hao sudah pulang Sedangkan ayah San Hao dan ayahnya sendiri sudah setuju bahwa kalau San Hao pulang, pernikahan antara dua orang muda ini akan segera dilangsungkan Tiba-tiba pintu belakang rumah itu terbuka dan seorang wanita muda yang cantik juga datang berlari-lari sambil tertawa Shoklan, kau sedang apa di situ? Mengapa kau tidak lekas-lekas berganti pakaian dan membereskan rambutmu? Sebentar lagi tentu dia akan datang ke sini Kata wanita itu yang ternyata adalah kakak ipar dari Shoklan Ah! Soso suka menggoda orang Jawab Shoklan dan mukanya yang putih halus menjadi merah Lesung di atas tahil alat yang berada di dagu kirinya segera membayang, menambah kemanisannya Dua orang wanita ini lalu bersendau gurau dan Shoklan digoda terus oleh kakak iparnya Keduanya tertawa-tawa gembira tidak tahu bahwa tak jauh dari situ dua orang mengintai dan mendengarkan percakapan mereka Bila di rumah Shoklan terjadi hal yang mengembirakan, sebaliknya di rumah San Hao terjadi hal yang ribut Terdengar ayah pemuda itu berteriak-teriak marah Diselingi suara San Hao yang tenang dan lemah lembut, agaknya hendak menghibur ayahnya Akhirnya dengan suara yang menyatakan kekecewaan, kemarahan, dan kebukaan Ayah pemuda itu berkata Sudahlah, San Hao Kalau kau berkukuh, aku pun tak dapat memaksa, karena kaulah yang akan menikah Akan tetapi, untuk membatalkan ikatan jodoh dengan keluarga Teng, harus kau sendiri yang datang memberitahukan Aku tidak sampai hati, aku tidak tega membuat malu dan susah Shoklan, anak yang baik itu Baru saja dia masih demikian lincah gembira, penuh harapan, sekarang kau hendak menghancurkan hatinya Ayah, sesungguhnya anak pun merasa amat kasihan kepada Shoklan Akan tetapi apadaya, ayah Anak merasa lebih cocok dan anak mencintai Angin Yocu, seorang wanita gagah yang lebih sesuai dengan keadaan anak sendiri Mengenai Shoklan, biarlah anak anggap sebagai adik sendiri dan kelak anak yang akan mencarikan calon suami Masa bodoh, masa bodoh, anak muda sekarang memang tidak kenal Budi Biarpun secara terpaksa sekali harus mendapat persetujuan ayahnya, San Hao Girang juga bahwa akhirnya ayahnya menyerahkan hal perjodohan ini kepadanya Dia lalu cepat meninggalkan rumahnya dan menuju ke rumah Shoklan Ia harus bertindak cepat karena khawatir kalau membuat Angin Yocu terlalu lama menunggu Akan tetapi, sesudah dia sampai di dekat rumah Shoklan, hatinya merasa berdebar juga Bagaimana dia harus menyampaikan hal yang amat pahit bagi Shoklan itu? Lebih baik ku sampaikan kepada Shoklan sendiri, pikirnya Untuk menyampaikan hal ini kepada ayah Shoklan, atau kakak Shoklan, ia merasa lebih sukar lagi karena hubungannya dengan mereka ini kurang erat Semenjak kecil memang kakak Shoklan itu bekerja di kota lain dan pulang-pulang sudah membawa istri Akan tetapi kalau dengan Shoklan, semenjak kecil ia memang sudah kenal baik sehingga biarpun amat berat rasa hati menyampaikan hal yang menghancurkan perasaan gadis itu Namun masih lebih mudah apabila dibandingkan dengan menyampaikan kepada ayah atau kakaknya Ketika Shoklan melompati pagar belakang rumah, ternyata dia mendapatkan Shoklan tengah duduk seorang diri di bawah pohon Kebetulan sekali, setelah bergurau dengan kakak iparnya yang barusan menggodanya, kakak ipar itu kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan pekerjaan rumah tangga Shoklan kemudian melamun seorang diri di dalam kebunnya, mengambil keputusan di dalam hatinya, hanya akan keluar kalau Sanhao sudah datang berkunjung ke rumahnya Akan tetapi kini ia telah berganti pakaian seperti yang dinasehakan oleh kakak iparnya tadi, dan rambutnya yang hitam halus dan panjang sudah disisirnya rapi Mukanya yang jarang dibedaki, karena ia memang bukan seorang pesolek, akan tetapi yang putih dan halus, kini bertambah menarik dengan bedak tipis-tipis, adapun senyumnya tidak pernah meninggalkan bibirnya Saat-saat seperti ini, menunggu datangnya kekasih hati, memang merupakan saat paling bahagia bagi seorang darah Ketika melompat turun ke dalam kebun itu, untuk sesaat Sanhao berdiri tertegun Ia terharu, teringat ia akan masak anak-anak dahulu Setiap kali dia pun memasuki kebun Shoklan dengan keru seperti ini Hanya bedanya, kalau dulu ia masuk menerobos pagar kebun yang rusak, adalah sekarang dengan mudahnya dia dapat melompati pagar tanpa mengeluarkan suara Shoklan, ia memanggil dengan nada suara seperti dahulu ketika masih kecil pula Gadis itu terkejut, serasa dalam mimpi Seperti pada waktu dahulu, dia pun tersenyum, menoleh dan memandang kesan Hao Hao Ko, kau baru datang kemudian ia teringat bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi Maka merahlah mukanya dan disambungnya dengan kata-kata itu Eh, haha, mengapa kau datang dari belakang? Sanhao makin terharu melihat wajah wanita itu tersenyum bahagia Sepasang macul yang sudah dikenalnya baik semenjak kanak-kanak itu berseri-seri Akan tetapi ia tidak bisa membalas senyum dan wajahnya nampak muram Aku sengaja datang dari belakang untuk bertemu dan bicara dengan kau, Shoklan Dia lalu menghampiri gadis itu dan mulai mengucapkan kata-kata yang sudah dirangkai dan dihafalkannya di sepanjang jalan tadi Shoklan, semenjak kita masih kanak-kanak, kita sudah menjadi sahabat baik Bahkan boleh dibilang sudah seperti kakak beradik saja Oleh karena itu, biarlah sekarang kau anggap aku bicara selaku kakakmu dan bagi aku Lebih baik aku bicara sendiri denganmu daripada dengan ayah atau kakakmu Sebagai seorang kakak aku hendak bicara terus terang saja Demi kebaikan kita berdua dan demi kebaikan keluarga kita Kau tahu bahwa selamanya aku menganggap kau sebagai adikku Karena aku sendiri tidak mempunyai saudara Akan tetapi, ketika aku pulang tadi, aku mendengar dari ayah bahwa antara kita telah diikat petali perjodohan Mendengar ini Shoklan menundukan mukanya yang menjadi merah sekali sampai ke telinga dan leharnya Ia tidak berani bergerak, hanya tersenyum-senyum malu dan ujung kasutnya menggurat-gurat tanah di bawah kaki Hanya itulah gerakan satu-satunya yang ia berani lakukan Ia merasa malu, jengah, dan juga, girang bukan main Shoklan, kau sendiri tentu tahu bahwa aku selalu akan merasa gembira dan berterima kasih Bahwa aku tentu akan menerima perjodohan itu dengan tangan dan hati terbuka Karena kau memang seorang yang kutahu amat bijaksana, amat mulia, dan seorang darah pilihan Kalau saja Mendadak wajah menunduk yang kemerahan itu menjadi pucat dan diangkat Sepasang macu yang bingung dan kaget Menatap wajah San Hao bagaikan matu seekor kelinci melihat harimau Membuat San Hao merasa kerongkongannya tersumbat Akan tetapi pemuda itu mengeraskan hati dan ia harus sanggup mengakhiri kalimat yang paling sulit diucapkannya itu Kalau saja aku belum mempunyai seorang kekasih, Shoklan Memang ini salahku Aku sudah jatuh cinta kepada seorang gadis gagah perkasa bernama Angin Yocuk Yang Indiyok Dan aku, aku bahkan sudah bertunangan dengan dia Aku pulang untuk meminta ayah meminangnya Maka tali perjodohan antara kau dan aku ini tentu saja menjadi tak mungkin Kau tahu Shoklan, aku sayang kepadamu Seperti seorang kakak menyayang adiknya Dan terhadap Angin Yocuk, dia itu pilihan hatiku Tidak mungkin diganti oleh lain orang Kalau ada geledek yang menyambarnya di saat itu Kiranya Shoklan takkan begitu kaget seperti ketika mendengar kata-kata ini Sepasang matanya terbelalak, mukanya pucat, bibirnya gemetar dan bergerak-gerak tanpa mampu mengeluarkan satu patah katapun Kakinya menggigil dan akhirnya air mat membanjir keluar di barungi keluhan suaranya Hau Kho dan gadis ini berlari dengan limbung, memasuki rumahnya San Hau menarik napas panjang dengan perasaan kasihan bercampur lega Akhirnya kata-kata itu dapat juga dikeluarkan dan nona itu tentu akan menyampaikannya kepada kakaknya dan ayahnya dan semua bereslah Ia lalu membalikan tubuh dan melompati pagar kebun itu, kembali ke rumah ayahnya, untuk menyampaikan bahwa hal itu sudah beres Walaupun kebun itu sudah ditinggalkan oleh Shoklan dan San Hau Akan tetapi orang yang semenjak tadi mengintai di situ masih belum pergi Ia berdiri bersembunyi, seperti patung, rupa-rupanya terpengaruh oleh semua yang sudah didengarnya Dengarnya, semenjak Shoklan bergurau dengan kakak iparnya tentang San Hau sampai pertemuan antara Sholan dan San Hau Tiba-tiba terdengar jerit mengerikan dari dalam rumah sederhana, rumah keluarga yang itu Orang yang tadi bersembunyi, cepat sekali berkelebat, berubah menjadi bayangan merah dan dilain saat ia telah naik ke atas genteng rumah itu Dilihatnya dari atas betapa Shoklan berlari dikejar oleh kakak dan iparnya Bayangan merah di atas genteng hendak melompat turun mengejar, akan tetapi sudah terlambat Shoklan sudah sampai di dekat dinding dan dengan sekuat tenaga gadis yang malang ini lantas mementurkan kepalanya pada dinding Terdengar suara keras dan gadis itu roboh terkulai, darah mengalir dari pelipisnya, keluar pula dari mulut, hidung, dan matanya yang terbuka lebar tanpa cahaya Matu seorang yang sudah tewas Kakak Shoklan menggereng-gereng, istrinya menjerit-jerit dan seorang kakek tua, yakni ayah Shoklan, terbungkuk-bungkuk berlari dari dalam Lalu menubruk jenazah puterinya sambil menangis dan berkata-kata tidak karuan bagaikan orang yang ingatannya sudah berubah, seperti orang gila saking sedihnya Bayangan merah itu menggigit bibir dan menghapus dua titik air matu yang membasai pipinya, kemudian berkelebat pergi San Hao menjadi terkejut dan menyesal sekali pada saat mendengar tentang perbuatan Shoklan yang nekat Tak terasa lagi air matanya turun bertitik, karena betapapun juga, ia sesungguhnya amat sayang kepada Shoklan Kalau di sana tidak ada angin Yocu, kiranya ia akan menerima Shoklan sebagai istri dengan perasaan gembira dan bahagia Ayahnya juga menangis sesenggutkan, membanting diri di atas pembaringan sambil terus memaki-maki anaknya San Hao, dasar kau manusia tidak kenal budi Kau sudah melakukan perbuatan yang membuat kotor nama keluarga kita, kau telah melakukan dosa besar sekali oleh karena sesungguhnya kau lah yang membunuh Shoklan Setelah memaki-maki, ayah ini berkata, kau boleh mencari istri yang mana saja, akan tetapi bagiku, kau sudah mempunyai istri Shoklan Aku tak akan sudi melamarkan lain orang gadis untuk menjadi istrimu Tentu saja San Hao merasa amat berduka Akan tetapi, di samping kedukaannya ini, ia pun diam-diam merasa girang karena sekarang perjodohannya dengan angin Yocu tidak terhalang oleh apapun juga lagi Kalau ayahnya tidak mau meminang, dia dapat minta perantaraan susoknya Memang, seorang yang telah dimabuk cinta kadang kalah sampai lupakan kebajikan, yang diingat hanyalah kesenangan diri sendiri saja Sesudah meninggalkan sebagian besar ruangnya untuk disumbangkan kepada keluarga Teng, San Hao lalu berpamit kepada ayahnya untuk melanjutkan perjalanan Tak dapat dilukuskan betapa remuk perasaan hati ayahnya Ayah ini hanya memiliki seorang putra dan sekarang, putra ini telah mengecewakan hatinya, bahkan hanya setengah hari saja pulang, dan hendak pergi lagi Sebaliknya, setelah keluar dari rumahnya, San Hao merasa seakan-akan seekor burung terlepas dari sangkar yang sempit Ia berlari-lari menuju keluar kampung di mana tadi ia berpisah dari angin Yocu Kemuraman wajahnya yang tadi telah lenyap dan terganti oleh seri penuh harapan dan kegembiraan Masa depannya penuh madu dan kebahagiaan bersama angin Yocu, darah perkasa yang cantik seperti didadari, mengapa pula ia harus berduka Dengan hati gembira ia berlari keluar dari pintu gerbang dusunnya dan dari jauh ia sudah melihat darah baju merah itu menunggu kedatangannya, berdiri tegak dengan gagah dan cantiknya Gadis itu tersenyum manis sekali dan matanya bersinar-sinar menatap wajah San Hao Kuharap aku tidak terlalu lama pergi sehingga kau tidak menjadi kesal hati, kata San Hao Tidak sama sekali, jawab angin Yocu dengan suara merdu dan sikap menarik sekali Saudara Lim, mengapa selama ini kau tak pernah bercerita kepadaku tentang maksud-maksud mendiang ayahku? San Hao terkejut, hatinya bergebar Apa yang kau maksudkan, nyocu? Angin Yocu tersenyum manis Sebelum menutup mata, ayah telah meninggalkan pesan kepadaku tentang kita Dapat dibayangkan betapa girangnya hati San Hao Jadi kalau begitu selama ini angin Nyocu sudah tahu bahwa dia merupakan pilihan ayahnya Dan gadis itu mau melakukan perjalanan bersama dia Ah, kalau begini dapat diharapkan 9 dari 10 bagian cita-citanya terlaksana Jadi kau, kau sudah tahu, Nyocu? Aku diam saja karena tidak ingin membuat kau tak enak hati dan malu Memang, mendiang ayahmu dahulu sudah mengusulkan tentang ikatan jodoh antara kita Saudara Lim, apakah kau suka kepada ku angin Nyocu bertanya Sepasang matanya menatap tajam, mulutnya tetap tersenyum manis Diam-diam San Hao terheran-heran juga kenapa gadis ini tidak kelihatan likat ataupun sungkan Dan bicara tentang ikatan jodoh nampaknya demikian biasa Suka kepadamu, Nyocu? Ah, kiranya tak perlu ku jelaskan dan Nyocu yang berpandangan tajam tentu sudah mengetahui akan isi hatiku Semenjak pertemuan kita yang pertama kali, aku, aku sedetik pun tidak pernah dapat melupakanmu, Nyocu Aku cinta kepadamu dengan seluruh jiwaku Senyum di mulut angin Nyocu melebar sehingga nampak sekilas giginya yang putih dan rapi Begitukah? Akan tetapi kau harus tahu bahwa sebelum ayah menyatakan keinginannya supaya aku berjodoh denganmu Aku sudah bersumpah bahwa aku hanya akan menikah dengan seorang pria yang dapat mengalahkan pedangku Nah, Saudara Lim, kalau kau memang benar-benar cinta kepadaku dan hendak memperistiri aku Coba kau kalahkan pedangku ini sambil berkata demikian Angin Nyocu mencabut pedangnya dan menanti dengan sikap garang Tentu saja Lim San Hao menjadi terkejut, tertegung dan tidak tahu harus berbuat apa Akan tetapi, melihat senyum angin Nyocu tadi, hatinya menjadi besar Melihat gelagatnya, nona ini pun membalas cinta kasihnya Sudah tentu saja angin Nyocu memegang harga diri dan mengadakan sayang bara ini untuk mempertinggi harga dirinya Akan tetapi kalau nona ini membalas cintanya, masa angin Nyocu akan bertempur sungguh-sungguh Dan pula, andai kata angin Nyocu bersungguh-sungguh, ia pun tidak takut karena biarpun dalam hal ginkang Ia harus mengakui masih kalah oleh nona baju merah ini Akan tetapi dalam ilmu pedang, dia tidak percaya kalau kalah Dia telah menerima gemblengan dari mendiang Tianmo Siansu dan telah mempelajari ilmu pedang yang lebih lihai daripada ilmu pedang Gouni Pai Begitukah kehendakmu, Nyocu? Biarlah aku memperlihatkan kebodohanku Dia berkata sambil mencabut pedang dan memasang kuda-kuda Ia sengaja memasang pertahanan untuk memberi kesempatan kepada angin Nyocu menyerang lebih dulu Anggin Nyocu tidak sungkan-sungkan lagi Lihat pedang serunya Pada lain saat San Hao harus cepat-cepat membuang diri ke kanan sambil menyampok Karena pedang gadis itu telah lenyap berubah sinar bagaikan kilat menyambarnya Cepat bukan main Hebat tak terasa lagi San Hao mengeluarkan seruan terkejut Kembali sinar pedang di tangan angin Nyocu menyambarnya Dalam beberapa jurusan Hao terus terdesak hebat dan serangan-serangan angin Nyocu benar-benar luar biasa ganasnya Akan tetapi San Hao tidak mau membalasnya, hanya sedapat mungkin dia memutar pedang untuk melindungi tubuhnya Balaslah, aku paling tidak suka bila melihat orang berlaku mengalah Memangnya ilmu pedangmu jauh lebih menang kata angin Nyocu Sambil berkata-kata, dia melanjutkan serangan-serangannya dengan cepat Melihat gerakan pedang angin Nyocu, diam-diam San Hao terkejut sekali dan taulah ia bahwa gadis itu benar-benar lihai Adapun ilmu pedangnya amat tinggi tingkatnya, sukar diduga gerak-gerik dan perubahannya Akan tetapi ia masih percaya penuh bahwa tidak nanti angin Nyocu mau melukainya Maka sambil tersenyum manis ia berkata Nyocu, bagaimana aku berani menyerangmu? Sejak dahulu ayahmu telah memberitahu bahwa kepandayanmu tinggi sekali, bahkan lebih tinggi daripada ayahmu sendiri Pula, pedang tidak bermata, bagaimana aku tega menyerangmu? Kalau sampai kulitmu terluka pedang, bukankah aku akan menyesal setengah mati? Ang Nyocu yang tadinya bersikap manis, sekarang mengeluarkan suara ketus Orang silim, kita dalam pibu, luka atau mati merupakan soal biasa Aku akan menyerangmu sungguh-sungguh Sanhao masih saja tidak sadar akan perubahan suara ini Dia masih tersenyum dan berkata manis Nyocu, aku tidak percaya kau akan melukaiku Apakah kau tega melihat tunangan sendiri menjadi korban ujung pedangmu? Kalau kau tega, silakan, aku relamati dalam tangan orang yang paling ku cinta Ang Nyocu tidak mampu menahan marahnya lagi Ia menghentikan gerakan pedangnya, berdiri tegak dan dengan muka merah dia menudingkan pedangnya ke arah muka Sanhao Bangsa terendah Kau kira kau ini orang macam apakah berani sekali bicara seperti itu di depanku? Ketahuilah, buka telingamu lebar-lebar Jangankan kau tidak dapat menangkan pedangku Andai kata kau mampu menangkan juga Belum tentu aku sudi menjadi istri seorang kejam macam kau Kali ini benar-benar Sanhao terkejut Mukanya berubah pucat ketika ia bertanya Eh, haha, Nyocu, mengapa kau marah kepadaku? Apakah kesalahanku? Manusia rendah, kau pandai berpura-pura Tentu ayah dahulu juga sudah tertarik oleh gerak-gerik dan kata-katamu yang palsu Menyangka kau seorang baik-baik tak taunya kau menyimpan hati yang palsu Apalah yang kau sudah lakukan terhadap Sioklan? Sanhao merasa semangatnya terbang Sioklan, bagaimana kau bisa tahu? Ang ini lecu tersenyum akan tetapi kini senyumnya mengiris jantung Senyum mengejek dan memandang rendah Kau sanggup menghancurkan hati seorang gadis suci seperti Sioklan Dan kau sudah mempermainkan perasaan cintanya Kemudian, setelah gadis itu membunuh diri Masih hangat jenasahnya Kau sudah berani beraksi di depanku seolah-olah aku ini kekasihmu Cih, laki-laki tak tahu malu setelah berkata demikian Dengan sikap menghina sekali Ang ini lecu membalikan tubuh dan meninggalkan pemuda itu Dapat dibayangkan betapa hancur perasaan Sanhao pada saat itu Malu dan marah karena terhina, kecewa dan berduka karena cintanya ditolak mentah-mentah Menyesal sekali atas perbuatannya terhadap Sioklan Semua perasaan ini teraduk-aduk menjadi satu dalam hati dan pikirannya Kemudian, melihat Ang ini ochu meninggalkannya Ia mengejar sambil renom bentak Ang ini ochu, ayahmu telah menjanjikan aku untuk menjadi suamimu Apakah kau hendak melanggar janji? Apakah hendak mencemarkan nama baik ayahmu dengan mengingkari janji? Tiba-tiba saja Ang ini ochu membalikan tubuh dan menantangnya dengan pandang macu berapi-api Kau masih berani menyebut-nyebut ayahku? Bangsa terendah, aku tidak membunuh kau seperti anjing saja Sudah sangat untung bagimu Kau berani menuduh aku mengingkari janji? Kaulah yang menipu ayah Kau sudah bertunangan dengan Sioklan masih berani menerima uluran tangan ayah Kau yang sudah mengingkari janjimu terhadap keluarga Sioklan Adapun aku, aku sama sekali tidak mengingkari janji Sudah ku katakan tadi bahwa orang yang hendak menjadi suamiku harus dapat mengalahkan pedangku Nah, sanggupkah kau mengalahkan pedangku? Kata-kata ini disusul dengan tarikan pedang yang dilintangkan di depan dada dengan gaya menantang sekali Hati San Hao yang telah remut dan putus asa Yang merasa kebahagiaannya jatuh dan hancur berantakan Kini menjadi panas dan membuatnya dekat Diarlah mati kalau tidak bisa mendapatkan angin yocu sebagai istrinya Maka cepat dihadapinya angin yocu dengan pedang di tangan dan katanya Baiklah, yocu Kalau begitu besar keinginanmu hendak mengadu ilmu Mari kulayani kau San Hao kini menerjang dengan sengitnya Dan sebentar kemudian dua orang muda itu sudah bertanding dengan seru Ilmu pedang dari San Hao memang lihai sekali Karena di dalam ilmu pedang yang berdasar pada ilmu pedang Gaudi Pai ini Terdapat pukulan-pukulan aneh yang dulu diwarisi oleh Tian Mo Siansu dari orang sakti Hok Peng Tai Su Pedang di tangannya lenyap berubah menjadi sinar bergulung-belung Bagai seekor naga mengejar awan Namun kini ia menghadapi angin yocu Darah perkasa ahli pedang yang mewarisi ilmu pedang dari keluarga Tiang Kemudian yang sudah menerima petunjuk dari orang sakti Bupun Su Dalam menghadapi pemuda lihai ini Ang Inio tidak berani main-main dan cepat memainkan limu pedang Sian Li Kiam Su Yang gerakan-gerakannya sangat indah akan Tetapi di dalamnya mengandung tangan maut yang setiap saat mengancam nyawalawannya Setelah mendapat kenyataan betapa tangguh ilmu pedang ang inio cu Dan bahwa gadis itu benar-benar hendak merobohkan dirinya San Hao menjadi marah dan hatinya sakit sekali Dia merasa dipermainkan oleh gadis ini yang tadinya dikira ada hati kepadanya Dengan seluruh tenaga dan kepandayan yang ada padanya Ia tidak sungkan-sungkan lagi dan kini ia benar-benar ingin mengalahkan angin yocu Baik dengan melukainya maupun kalau perlu membunuhnya Pertempuran di luar kampung Pengkang Mui menjadi semakin seru dan hebat Beberapa orang kampung yang melihat pertempuran ini memberi kabar kepada lain orang Sehingga sebentar saja di tempat itu banyak berkumpul orang kampung Akan tetapi mereka itu hanya menonton saja Tak ada yang berani mencampuri Apalagi dua orang itu bertempur bagaikan telah saling melibat dengan sinar pedang Seperti menjadi satu Kalau bukan seorang ahli Mana bisa mencampuri mereka? Di samping ini, biarpun Sanhao warang kampung itu Akan tetapi ia sudah mendatangkan kesan yang buruk kepada penduduk kampung itu Dengan peristiwa yang terjadi pada diri Sioklan Seratus jurus sudah lewat dan mendadak terdengar angin yocu mengeluarkan bentakan nyaring Disusul dengan robohnya tubuh Lim Sanhao yang dada kirinya telah tertusuk oleh pedang darah baju merah itu Aneh sekali, dalam menghadapi maut ini, tiba-tiba Sanhao teringat kepada Sioklan dan seperti dalam mimpi ia berseru Sioklan, kau tunggulah aku Dan tewaslah ia dengan pedang masih di tangan Melihat ini, angin yocu merasa terharu juga, terharu karena pemuda ini tewas sebagai akibat mencintainya Dia menoleh kepada orang-orang kampung yang masih berdiri memandangnya Yang menewaskan Lim Sanhao adalah aku, angin yocu Aku membalaskan sakit hati Nona Sioklan Setelah berkata demikian, angin yocu berjalan pergi dengan langkah tenang dan lambat Akan tetapi anehnya, sebentar saja dia sudah lenyap dari pandangan mati orang-orang kampung Ang ini yocu segera menuju ke Taisan untuk menghadiri pertemuan orang-orang gagah yang diadakan oleh susuk cowonya Memang sebetulnya dia tidak diharuskan ke sana Akan tetapi setelah sekarang ia menjadi seorang perantau Peristiwa ini menarik hatinya dan ingin ia melihat dan bertemu dengan tokoh-tokoh Kang Owi yang ternama Ketika ia tiba di sebuah hutan di kaki gunung Taisan Selagi ia berjalan perlahan-lahan, tiba-tiba terdengar bentakan Perempuan rendah, sudah lama aku menunggu di sini Dengan tenang ang ini yocu memandang Dia melihat Kuai Tung To Anio muncul bersama seorang kakek tua yang bermuka hijau Ang ini yocu maklum bahwa Kuai Tung To Anio tentu akan membalas sakit hati Karena telah dua kali ia kalahkan Apalagi akhir-akhir ini ia telah melukai pundak seorang putrinya Bahkan telah membunuh dua orang anaknya yang menjadi anggota Minsan Sam Kui Yakni Kuan Leong dan Kuan Bi Hwa Karena itu taulah ia bahwa kali ini ia harus bertempur mati-matian Terhadap Kuai Tung To Anio dia tidak takut Akan tetapi dia dapat menduga bahwa kakek yang menyertai Nenek Galak itu tentulah seorang berkepandayan tinggi To Anio, kita berjumpa pula di sini Kali ini apa kehendakmu? Tanya Ang ini yocu tenang akan tetapi siap sedia Sementara itu, kakek muka hijau itu semenjak tadi sudah memandang dengan bengong kepada Ang ini yocu Cium, inikah nona yang bernama Ang ini yocu tanya kakek itu kepada Kuai Tung To Anio yang sebetulnya bernama Kuan Cium Betul, Susiok Dia inilah siluman betina yang telah membunuh dua orang anakku Jawab Kuai Tung To Anio penuh kebencian Kau keliru, Cium Dia ini tidak seperti siluman, tapi lebih patut menjadi bidadari Hem, alangkah cantik manisnya Aku telah hidup selama lima puluh tahun lebih, baru sekarang ini melihat seorang wanita secantik ini Bukan main Dapatlah dibayangkan alangkah mendongkol dan marahnya hati Ang ini yocu mendengar kata-kata bandut tua itu Dari kata-katanya itu sudah dapat dinilai orang macam apa yang sekarang dia hadapi Anjing-anjing tua yang tidak tahu malu makinya sambil mencabut pedangnya Kalian menggonggong di sini mau apakah? Setan perempuan, ku hancurkan kepalamu Kuai Tung To Anio sudah tak dapat menahan marahnya lagi dan tongkatnya menyambar Ang ini yocu cepat menangkis sehingga tongkat itu terpental kembali Cium, jangan Biarkan aku menangkapnya Sayang kalau sampai kulitnya yang putih halus itu lecet oleh tongkatmu Aku akan menangkapnya hidup-hidup tanpa melukainya Nona manis, marilah ikut dengan aku Kakek tua bermuka hijau itu melompat maju Kedua tangannya dikembangkan, jari-jari tangannya seperti cekar setan Ang ini yocu marah bukan main Pedangnya berkelebat membabat dua lengan itu Kakek itu tertawa bergelak, tangannya disampokan ke arah pedang Terhiling Kedua pihak kaget Ang ini yocu terkejut sekali karena pedangnya sudah ditangkis oleh kuku jari tangan kakek itu Benar-benar kepandayan yang luar biasa dan hebat Agaknya kakek ini telah melatih jari tangannya berikut kukunya untuk menghadapi senjata tajam lawan Di lain pihak, kakek itu pun kaget setengah mati karena bukan saja ia tidak dapat merampas pedang seperti yang ia duga semula Bahkan jari tangannya terasa sakit ketika bertemu dengan pedang Eh haha, ah, kau ternyata berisi juga, Nona manis Akan tetapi sekarang bertemu dengan Tiat Simlomo, iblis tua berhati besi Jangan harap kau dapat berlagak setelah berkata demikian Ia mencabut keluar sebatang golok yang memakai gelangan-gelangan kecil pada punggung golok Gelangan yang dapat mengeluarkan bunyi gemerincing yang gunanya untuk mengacaukan lawan Ang ini yocu diam-diam terkejut juga Ia pernah mendengar nama julukan Tiat Simlomo ini Yaitu seorang tokoh besar Kong Tong Pai yang menyeleweng dan sudah tidak diakui di partainya Tiat Simlomo terkenal sebagai seorang penjahat cabul yang kejam sekali Di samping ini ia pun seringkali merampok ke rumah orang dan dalam melakukan semua kejahatan ini Ia bisa berlaku kejam dan membunuh seisi rumah tanpa berkedip mata Dari yang tua sampai anak-anak kecil Oleh karena itulah maka dia diberi julukan iblis tua berhati besi untuk menggambarkan betapa kejam hatinya Ahaha, kiranya kau iblis jahat Kebetulan sekali, aku ingin membalaskan sakit hati puluhan orang yang menjadi korbanmu Kata Ang ini yocu sambil memainkan pedangnya Ahaha, kau sendiri akan menjadi korban baru Bagaimana kau akan membalas sakit hati? Ahaha, lebih baik kau menyerah dengan tenang daripada harus lecet-lecet kulitmu Ang ini yocu tidak mau melayaninya bicara lagi Pedangnya bergerak hebat dan mengerti bahwa ia berhadapan dengan orang liai Ang ini yocu langsung mengeluarkan jurus-jurus yang paling liai dari ilmu pedangnya Sebetulnya tingkat dari piat si melomo ini lebih tinggi dari Ang ini yocu Akan tetapi oleh karena dia seorang pemogoran sehingga luakannya banyak berkurang Pula karena ilmu pedang dari Ang ini yocu memang luar biasa Sebentar saja ia terdesak hebat dan goloknya hanya mampu menangkis saja Baiknya ia masih mempunyai andalan tangan kirinya yang kadang-kadang melakukan serangan mencengkeram yang berbahaya sekali Sehingga Ang ini yocu harus berlaku hati-hati sekali dan tidak mudah merobohkan iblis tua ini Melihat tiat si melomo belum juga dapat mendesak Apalagi mengalahkan Ang ini yocu Khoai Tung Toan Nyo menjadi kecewa bukan main Nenek ini kemudian menyerbu dengan tongkatnya Membantu tiat si melomo dan mengeroyok Ang ini yocu Kali ini Ang ini yocu benar-benar terdesak hebat Kepandaian nenek bertongkat itu sudah tinggi Menghadapi kakek muka hijau itu saja sudah amat berat baginya Apalagi kini nenek itu ikut-ikut mengeroyok Terpaksa Ang ini yocu mengerahkan tenaga dan memutar pedangnya melindungi tubuhnya Sehingga jangan kata baru senjata lawan Biar angin dan air pun takkan mampu menembus benteng sinar pedangnya Akan tetapi Pertempuran seperti ini apabila dilanjutkan tentu ia akan kalah juga Kalah karena kehabisan tenaga Ia hanya mampu melindungi diri tanpa mendapat kesempatan membalas sama sekali Sudah 80 jurus lebih angin yocu bertahan diri Dia mulai lelah karena untuk menangkis semua serangan kedua lawannya Dia harus mengerahkan tenaga lewekang Ang ini yocu merasa gemas sekali Untuk membalas serangan lawan Ia tidak mampu karena dirinya sudah dikurung hebat Untuk melarikan diri Memang dapat karena dalam hal ginkang ia masih menang Akan tetapi ia tidak sudi melakukan hal ini Ia bertahan terus Seratus jurus telah lalu dan kini peluh telah membasai jidat dan leher gadis itu Tiap sim lomo sudah tertawa-tawa mengejek dan mengeluarkan kata-kata kotor yang menambah kemarahan angin yocu Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring Dua orang siluman bangkotan sungguh tidak tahu malu Ang ini yocu, jangan khawatir, aku datang membantumu Berkelebat bayangan yang gerakannya cepat dan gesit Sebatang pedang menyerang dan menahan tongkat Kuai Tung To Anio Serangan ini cukup kuat dan cepat sehingga terpaksa Kuai Tung To Anio meninggalkan ang ini yocu dan menghadapi lawan baru ini Ternyata dia adalah seorang pemuda tampan yang berpakaian sastrawan Sungguh pun gerak-geriknya lemah, akan tetapi ternyata ilmu pedangnya ini cukup kuat, apalagi tenaga luekangnya cukup hebat Ang ini yocu melirik dan melihat pemuda tampan ini, ia menjadi haran Belum pernah ia bertemu dengan pemuda ini, mengapa begitu datang langsung membantunya dan sudah mengenal namanya? Akan tetapi segera nona baju merah ini mengerutkan kening Walaupun ia sudah ditinggalkan Kuai Tung To Anio sehingga ia kini dapat membalas dan mendesak Tiat Simlomo Akan tetapi sebaliknya, pemuda itu lalu terdesak oleh tongkat Kuai Tung To Anio yang hebat dan ganas Sekali pandang saja angin yocu sudah dapat mengenal ilmu pedang pemuda itu Yakni ilmu pedang dari Butong Pai, dan biarpun ilmu pedang pemuda itu cukup baik Akan tetapi masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Kuai Tung To Anio Di lain pihak, meskipun dia sendiri mengurung lawan dengan sinar pedangnya Ternyata bahwa Tiat Simlomo benar-benar seorang yang luar biasa Pengalaman bertempur kakek ini sudah banyak sekali Maka ia tak mudah ditipu oleh gerakan pedang dan dapat menjaga diri dengan baiknya Bahkan kadang-kadang tangan kirinya masih melakukan serangan yang berbahaya Tiba-tiba terdengar suara ketawa nyaring Hahaha, iblis tua berani mengganggu semoy Ini artinya kau akan segera mampus Berbareng dengan ucapan itu sinar pedang gemerlapan menyambar leher Tiat Simlomo Yang menjadi kaget sekali karena serangan ini benar-benar cepat dan ganas Giyok dan Kuibo, biang iblis bermata kemala teriak Kuai Tung To Anio ketika ia melihat gadis yang baru datang Enci Kim Lian Angin Yocu berseru girang dan juga heran Dengan majunya Kim Lian mengeroyok Tiat Simlomo Sebentar saja kakek itu menjadi kewalahan Walaupun ilmu pedang Kim Lian tidak sehebat ilmu pedang Angin Yocu Namun memiliki keganasan sesuai dengan wataknya dan dalam lain-lain hal Kepandayan gadis ini hanya kalah sedikit saja oleh semuanya Akibat rangsekan dua orang gadis ini Tak lama kemudian pedang Angin Yocu telah dapat membabat lehernya Dan pedang Kim Lian membabat putus lengan kirinya Kakek itu roboh tanpa dapat berteriak lagi dan tewas pada saat itu juga Angin Yocu tidak cepat menyambut sucinya Melainkan terus saja menyerang Kuai Tung To Anio Membantu pemuda itu Mana Kuai Tung To Anio dapat menahannya? Dalam lima jurus kemudian Ia pun roboh binasa oleh pedang Angin Yocu Setelah itu Baru Angin Yocu menoleh kepada sucinya Kim Lian tertawa Akan tetapi sepasang metu yang indah sekali itu menjadi basah air mata Angin Yocu memandang terharu dan dilain saat dua orang gadis itu saling berpelukan Im Giyok, aku bahagia sekalikah sudah pulih kembali Sudah gembira dan bertambah cantik Kata Song Kim Lian atau dengan julukan baru Giyok dan Kuibo sambil menatap wajah semuanya Sebaliknya, Angin Yocu juga memperhatikan sucinya yang sekarang kelihatan pesolek sekali Jauh melebih dulu Bahkan sepasang pipi dan bibirnya juga diberi merah-merah Pakainya indah dan terbuat dari sutera mahal Angin Yocu teringat akan pemuda itu Lalu ia menoleh dan menghadapinya Cuan siapakah? Sungguh gegabah sekali berani menyerang Kuai Tung To Anio Bila tidak cepat-cepat suci datang membantu Bukankah kau hanya akan mengantarkan nyawamu dengan cuma-cuma tegurnya Akan tetapi suara dan pandang matanya manis Pemuda itu menjura dan sepasang matanya yang bening dan menyinarkan watak jujur dan halus itu berseri Mio Chu, katanya tersenyum Andai kata aku harus tewas dalam membantumu, aku rela Aku adalah Kang Ek Sian dan aku mewakili Butong Pai untuk menghadiri pertemuan di Taisan Di Butong Pai aku telah banyak mendengar tentang engkau Mio Chu, kau sudah berjasa mengakurkan kembali Butong Pai dengan Kim San Pai Budimu terlalu besar dan nyawaku tidak berharga dibandingkan itu Mendengar ini, diam-diam Angin Mio Chu menjadi senang dan memuji pemuda yang pandai bicara ini Akan tetapi tiba-tiba Giyok dan Kui Buar membentaknya Bocah lancang Awas, jangan kau berani menggila Kau telah jatuh cinta pada sumoiku, ya? Jangan kau men-men, orang seperti kau ini mana ada harganya untuk mencinta sumoi Suci Angin Mio Chu menegur gadis itu Jangan kau bicara sembarangan dan menghina orang tanpa alasan Kalau Su Syok Chou mendengarnya, kau akan menerima hukuman Nama Buk Pun Su sangat ditakuti Kim Lian Ia menjadi pucat dan menengok ke sana kemari Apakah Su Syok Chou berada di sini? Tanyanya Apakah kau masih belum tahu Angin Mio Chu menjawab Su Syok Chou sedang mengadakan pertemuan di puncak gunung Taisan ini Sewaktu-waktu Su Syok Chou bisa muncul di sini Maka jangan kau bicara sembarangan Sung Kim Lian menjadi makin ketakutan Ia buru-buru pergi sambil berkata Aku pergi dulu, sumoi Ada urusan penting sekali Biar lain kali kita bertemu kembali Akan tetapi sesudah agak jauh Dia mengamang-amangkan tinjunya ke arah Kang Ek Sian Sambil berkata Awas kau, aku tahu kau tergila-gila pada sumoi Dan di lain saat Giyok dan Kui Bos Sung Kim Lian lenyap dari situ Kang Ek Sian berdiri seperti patung Mukanya agak pucat Angin Mio Chu merah mukanya dan ia merasa malu sekali atas sikap sucinya Harapkah suka memaafkan Su Chi Memang wataknya aneh luar biasa Katanya kepada pemuda itu Kang Ek Sian memandangnya dengan tajam Tidak ada yang harus dimaafkan, Mio Chu Bahkan aku diam-diam memikirkan apakah kata-katanya itu tidak tepat sekali Kedua matang ini Mio Chu memancarkan api kemarahan Akan tetapi melihat wajah yang jujur dan terbuka itu Ia menahan kemarahannya Hanya ia merasa mendongkol sekali Pada saat yang sama, dua orang laki-laki telah tergila-gila kepadanya Tadi si tua bangka bermuka hijau itu tergila-gila Sekarang pemuda ini akan tetapi selain kedongkolannya Timbul perasaan aneh di dalam hatinya Perasaan seperti orang gembira dan puas Puas melihat orang-orang lelaki yang tergila-gila kepadanya Karena dia maklum bahwa mereka akan tergila-gila dengan sia-sia belaka Tak akan menerima balasan darinya Biar mereka itu menjadi korban cinta, pikirnya Biar laki-laki bodoh itu makan hati Biar sengsara karena kebodohan sendiri telah mabuk oleh cinta Seperti yang sudah pernah ia alami Keng Eksian sadar bahwa ia telah mengucapkan kata-kata yang kurang patut Maka ia lalu berkata cepat-cepat Maaf, Niochu Aku, aku hendak mengurus dua jenazah ini lebih dulu Pemuda itu lalu menggali lubang dan mengubur jenazah Tiatsim Lomo dan Kuai Tung Toa Nio Ang Iniochu melihat semuanya ini dengan hati memuji Pemuda ini benar-benar seorang yang berbudiluhur Meskipun Tiatsim Lomo dan Kuai Tung Toa Nio merupakan penjahat-penjahat keji Akan tetapi sesudah mereka tewas, pemuda itu mau mengubur jenazah mereka Jarang terdapat pemuda yang demikian baik hati, pikirnya Anak baik, kau siapakah tiba-tiba terdengar suara halus Belum juga orangnya nampak Ang Iniochu sudah cepat menjatuhkan diri berlutup Dan betul saja tak lama kemudian Tiba-tiba di situ berdiri Buk Punsu Pendekar sakti yang kini pakaiannya penuh tambalan seperti pengemis Kakek sakti itu memandang kepada Ang Iniochu yang memberi hormat sambil menyebut Su Suocong Kakek itu mengangguk-angguk senang Lalu menoleh kepada Kang Eksian yang sudah selesai dengan pekerjaannya Ketika Kang Eksian mendengar bahwa kakek ini adalah Sintai Hiap Buk Punsu Ia cepat menjatuhkan diri memberi hormat dan menjawab Bu Ampua adalah Kang Eksian, murid Bu Tong Pai Suhulobenghus yang menyuruh Bu Ampua mewakili Bu Tong Pai untuk menghadiri pertemuan di Puncak Taisan Harap Lo Ciampua maafkan kalau Bu Ampua tidak melihat kedatangan Lo Ciampua sehingga tidak sempat menyambut Tidak apa, tidak apa Kau mengubur jenazah Tiat Sim Lomo dan Kuai Tung To Anio, itu amat baik Terima kasih, orang muda Dengarlah, dan kau juga Im Giyok, pertemuan di Puncak tidak jadi diadakan Perang sudah meletus, para pemberontak sudah bergerak di sana-sini Selakanya, banyak orang-orang gagah di dunia Kang Ong membantu mereka Benar-benar dunia Kang Ong telah terpecah dua dengan adanya pemberontakan ini Bu Pun Sum menghela nafas dan memandang ke angkasa Kehendak Tian, siapakah orangnya dapat membantah? Im Giyok, kau jagalah di lareng bukit sebelah barat, tunggu selama tiga hari Kalau ada orang datang, sampaikan terima kasih dan salamku Dan katakan bahwa pertemuan tak mungkin diadakan karena banyak tokoh-tokoh Kang Ong sudah turun tangan Ikut terjun dalam peperangan Jadi tidak perlu dirunding-runding lagi Dan kau, Kang Eksian, kau jagalah di lareng timur Jaga sampai tiga hari dan lakukan seperti yang ku katakan kepada Im Giyok tadi Aku sendiri hendak meninjau keadaan di mana terjadi perang Supaya rakyat jangan terlalu menderita akibat kerusuhan yang timbul karenanya Dua orang muda yang berlutut itu menyatakan kesanggupan mereka Pada saat hendak pergi, Bu Pun Su berkata Im Giyok, kelak kau harus mengawasi baik-baik suci Muki Melian itu Aku sekarang tidak sempat, sampaikan peringatanku kepadanya Supaya dia menjaga langkah hidupnya dan jangan menyeleweng Sebelum angin Miocu menjawab, kakek itu berkelebat lenyap Dua orang muda itu bangkit berdiri, saling pandang dan Kang Eksian berkata Alangkah besar untungku, dapat bertemu dengan pendekar sakti itu Miocu, setelah kita melakukan tugas ini selama tiga hari Bolehkah aku menemuimu di lareng barat? Aku merasa bahagia dan terhormat sekali dapat bertemu dan berkenalan denganmu Dan sudikah kau menerimaku berkunjung di lareng barat untuk bercakap-cakap? Permintaan ini cukup pantas, bagaimana ia dapat menolaknya? Apa salahnya? Tentu saja aku suka menerima kunjunganmu Asal saja aku masih ada di sana Jawabnya menyimpang Kemudian gadis itu berlari cepat menuju ke lareng barat Kang Eksian memandang ke arah bayangan merah itu dengan bengong Semangat dan hatinya seakan-akan ikut melayang bersama bayangan merah itu Benar seperti dugaan Bu Pun Su Hanya sedikit saja orang yang datang mengunjungi puncak Taesan untuk menghadiri pertemuan Mereka ini segera turun kembali setelah diberitahu oleh Ang Inio Chu atau Kang Eksian Tak seorang pun di antara mereka berani mengganggu dua orang muda ini Karena siapakah orangnya berani main-main terhadap orang kepercayaan Bu Pun Su Tiga hari telah lewat dan pada hari keempat Ketika masih pagi-pagi sekali Kang Eksian telah berlari-lari menuju ke lareng sebelah barat Untuk bertemu dengan gadis baju merah yang selama tiga hari tiga malam telah membuat dia tak dapat memejamkan matu barang semenit Akan tetapi setelah tiba di tempat itu, ia tidak melihat lagi bayangan Ang Inio Chu Nio Chu ia memanggil Tidak ada jawaban Ang Inio Chu ia memperkeras suaranya Hanya kumandangnya saja yang menjawab Sambil berseru memanggil-manggil nama gadis yang telah merampas hatinya itu Kang Eksian mencari terus di daerah itu Semakin lama suaranya yang memanggil-manggil nama Ang Inio Chu itu makin jauh sampai akhirnya tidak kedengaran lagi Bayangan merah berkelebat dari balik gerombolan pohon dan Ang Inio Chu berdiri di situ menarik napas panjang berkali-kali Ia tidak mau mendekati Kang Eksian Pemuda ini orang baik-baik dan memiliki watak yang mulia Kalau dia dekati, mungkin akan menjadi berubah seperti halnya Lim San Hao Bukankah San Hao tadinya juga seorang pemuda gagah perkasa yang berbudi mulia Akan tetapi menjadi buta dan tidak kenal peribudi setelah tergoda oleh cinta Ia tidak mau melihat Kang Eksian menjadi seperti itu Setelah berpikir sebentar, Ang Inio Chu segera berlari-lari cepat turun gunung Tujuannya adalah Pek Tiaw San, Bukit Raja Wali Putih Di mana ia akan mencari telur Raja Wali Putih untuk dibuat obat antitua Agar ia tetap cantik jelita seperti Pek Hoa Pohusat Daulu Ang Inio Chu tidak mau melayani kasih sayang pria Akan tetapi ia pun tidak mau menjadi tua, hendak muda selalu, cantik jelita selalu, dan menjatuhkan hati laki-laki Setelah dia mendapatkan telur Pek Tiaw dan meminumnya bersama obat sebagaimana yang diajarkan oleh mendiam Pek Hoa Pohusat Benar saja Ang Inio Chu menjadi makin cantik jelita, mukanya menjadi semakin halus kemerahan dan bercahaya Dan meskipun tahun demi tahun usianya meningkat, namun wajah serta bentuk tubuhnya masih tetap seperti seorang remaja berusia 17 tahun Tidak terbilang banyaknya pria yang tergila-gila kepadanya, tua muda, ahli silat dan sastrawan, bangsawan dan petani, hartawan dan miskin Namun, Ang Inio Chu tetap tidak mau menerima seorang di antara mereka, hanya tersenyum makin manis sambil pergi meninggalkan mereka yang kehilangan semangat dan hati Pergi meninggalkan mereka yang bertekuk lutut mengharapkan balasan cintanya Di samping semua ini, Ang Inio Chu tidak lupa melakukan pekerjaan sebagai seorang pendekar wanita menolong orang-orang yang tertindas, membasmi si jahat dan si penindas Oleh karena itu beberapa tahun kemudian, nama Ang Inio Chu terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, kadang-kadang ganas sekali dan tidak mengenalam pun menghadapi penjahat Seorang pendekar wanita yang cantik jelita seperti bidadari akan tetapi yang berhati batu, dingin membeku tidak pernah menghiraukan segala bujuk rayu kaum pria TAMAT